Lalu ibu saya sambil ketawa ngomong gini Le tak doain ya nanti kamu akan pikun kayak ibu Gekubrak Ini ibu nyumpain anaknya Siang ini sepulang jemput Aldri sekolah Terus kita mampir ke rumah ibu Saya juga seneng lihat mereka kumpul ya Waktu saya mungguin Aldri pulang sekolah Saya kan habis nganterin terus kesini ya Ngobrol-ngobrol sama ibu ini berdua Ibu itu nanya lagi untuk yang kesekian kalinya Nah tanggal tim saya mau ngumpul di homestay Tuh lihatin kalender lagi Nah terus tadi tanya yang ke 112 kalinya Yang biasanya saya jawab tanggal 30 dan 31 Sekarang gak saya jawab Saya cuma ngomong gini Ah ibu ini percuma juga dijawab Tiap kali dijawab pasti lupa lagi Lalu ibu saya sambil ketawa ngomong gini Lek tak doain ya Nanti kamu akan pikun kayak ibu Negubrak Ini ibu nyumpain anaknya Lalu ibu saya sambil ketawa lagi ngomong gini Maksudnya ibu itu adalah Nanti kamu seusia ibu yang udah mau 80 tahun ini Kamu tetap sehat Kamu tetap bisa beraktifitas Kamu bisa kumpul sama anak-anakmu dan cucu-cucumu Meskipun kamu pikun Saya jadi tersadar gitu Iya ya Kalaupun ibu ini pelupa Ya cuma itu doang Tetapi sebagai seorang nenek-nenek Yang usia 80 tahun Masih sangat produktif Sangat tegur Sangat sehat Dan Punya kehidupan yang happy Gitu Kumpul sama anaknya tiap hari Ketemu sama cucunya pulang sekolah Gitu ya Banyak sekali saya lihat orang tua yang kesepian Sekalipun kita sekarang harus bekerja keras Sekalipun kita sekarang harus berjuang Di bisnis TNC ini bersama tim winners Tetapi bersyukur Kita punya harapan untuk sukses Kita punya harapan untuk bisa kumpul lagi sama keluarga Kita punya harapan untuk bisa merdeka Begitu banyak para perantau di luar sana Yang Ya gak perlu mikirin TNC Gak perlu berjuang Gak perlu prospekting Gak perlu follow up Gak perlu ngerasain ditolak Tetapi Ya mereka tidak ada harapan untuk bisa kumpul lagi sama keluarganya Selain menunggu mereka nanti finish kontrak Ketika usia sudah tua Dan jadi pengangguran di saat tua rentak Tadi ada follow up Jadi ada rekan dari Singapura Saya tanya sama beliau Bu Ibu pertama kali merantau tahun berapa Saya tahu bolak-balik Bolak-balik Tapi yang pertama kali merantau tahun berapa Dia jawab tahun 2006 Wah Kalau 2006 Sekarang 2022 Berarti ibu sudah merantau totalnya 16 tahun Ya saya tahu pasti akan dijawab Gak pak saya kan pulang Tiap 3 tahun kan pulang Nanti dulu Itu pulang atau mampir Pulang itu artinya gak ninggal pergi lagi Pulang pulang ya pulang gitu ya Saya tanya Cara ngetesnya itu gampang teman-teman Saya tanya Tahun 2006 Ibu pertama kali merantau Putra atau putri ibu Ada berapa? Dijawab 1 Umurnya sekarang berapa? 23 Oke mari kita hitung Sekarang umur 23 Pertama kali ibu tinggalkan dia Berarti 16 tahun yang lalu Berarti saat dia umur 7 tahun Sekarang putri 3 tahun dikurangin 16 Betul ya 7 tahun ya Saya mau tanya Selama 16 tahun itu Berapa kali ibu merayakan ulang tahunnya? Dari dia umur 7 tahun pertama kali ibu tinggalkan merantau Sampai hari ini ibu masih merantau bolak-balik-bolak-balik 16 tahun Berapa kali ibu merayakan ulang tahunnya? Jawabannya 2 kali Oh no Saya gak nanya berapa kali ibu merayakan idul fitri sama dia Merayakan tahun baru sama dia Atau ngambilin rapotnya Saya gak perlu nanya itu lagi deh Tapi bayangkan seorang anak Dari umur 7 tahun Sampai usia 23 tahun Baru 2 kali dirayain ulang tahun bersama mamanya Nah lalu saya bertanya Ibu ini di Singapura kan kerja cari duit Buat siapa? Ya dia jawab sambil ketawa Ya buat keluarga lah Nah oke lah sebutin keluarga itu siapa? Ya anak lah Oke ya Ada anak ada orang tua Pasti yang terpikir pertama kali anak kan Kalau sudah punya anak Buat anak Lalu saya jawab Emangnya anaknya sayang sama ibu? Nah Emangnya anaknya anaknya sayang bu sama ibu? Emang ada gitu? Seorang anak yang ditinggalin selama 16 tahun oleh ibunya Dan ibunya baru 2 kali ngerayain ulang tahun si anak ini Dan masih punya rasa sayang sama ibunya Emang ada Karena tadi pakai video call kita bisa sambil tata buka ya Nantinya saya mau tanya sama ibu Ibu tadi bilang Selama bertahun-tahun tiap hari jungkir balik Bekerja keras saya tahu itu karena saya juga perantau Tetapi ibu mengatakan bahwa ibu kerja untuk keluarga Dan yang terpikir nomor 1 adalah anak Lah betul nih kerja buat anak nih Gawang anaknya aja gak sayang Dan ketika saya bertanya itu Ya ibu itu ngakuin Iya pak Lah iya bu saya ngertilah Karena kita kerja baru dengan banyak sekali para perantau seperti ibu Anak ibu gak pernah whatsapp ibu lagi kan Gak pernah nanya kabarnya ibu gimana Bahkan mungkin ngerti ibu sakit aja juga gak peduli Paling anakmu whatsapp ibu waktu butuh duit Iya gak Dijawab iya Nah Meskipun kita bisa menjawab sambil ketawa Tapi ini bukan hal yang lucu lagi Mungkin kita mengatakan hal itu normal Hanya karena banyak sekali para TKW yang juga ngalamin itu Oh gak bisa Hanya karena banyak orang ngalamin itu Bukan berarti hal itu lalu disebut normal Ya Masa kalau kita negaranya perang gitu ya Anda lihat ya negara-negara yang perang gitu ya Lalu banyak tentara Atau bahkan rakyat sipil yang ketembak musuh meninggal di pinggir jalan Ya kalau kita jalan di pinggir jalan melihat mayat-mayat bergelimpangan di pinggir jalan Apakah lalu itu disebut normal Hanya karena semua juga mengalami yang kita alami Hanya karena semua melihat mayat bergelimpangan Lalu apakah kita anggap itu normal Ya gak bisa Sesuatu yang gak normal sampai kapanpun Akan tetap tidak normal Meskipun yang mengalaminya banyak Pertanyaan saya sekarang adalah Milih mana sih sekarang Kerja untuk keluarga Lawang keluarga aja gak sayang Karena gak pernah ada kebersamaan Atau jalankan usaha TNC ini Yang akan membuat keluarga sayang Karena ada bisa kumpul lagi sama dia Tadi ibunya juga mengatakan Ini kan saya untuk bangun rumah Saya juga tanya Lah apa gunanya bangun rumah Rumah jadi tapi gak ada yang sayang Kumpul bareng disitu Emang enak gitu punya rumah bagus Kumpul tapi perasaannya udah mati rasa semua Mendingan rumah biasa aja Tapi keluarganya seling sayang Tapi saya itu kan Saya itu gak tau pak Usaha ini kayak apa Tenang aja Pada saat dulu anda jadi TKW Anda juga gak ngerti kok kerjaan TKW Kan didampingi sama agent Dilatih Dididik Bahkan sampai sekarang pun Anda bisa mengadukan apapun masalah anda Dalam pekerjaan anda Sama agent Sama di TNC Anda juga gak ngerjain sendiri ya kok Kan ada tim bisnis anda Pengundang maupun para kaplan Wah aktif Mereka akan terus mendampingi anda Bahkan sampai anda merdeka di Indonesia Sampai sukses pun tetep didampingi Hari ini saya masih didampingi terus Sama aplen saya Saya gak sendirian Nah kembali ke pertanyaan saya Milih mana Milih jungkir balik tiap hari Berpikir bekerja untuk keluarga Padahal keluarga gak sayang lagi sama kita Cuma butuh duitnya aja Atau milih sekarang jungkir balik Jalankan usaha ini Agar tahun depan pulang dan mendapatkan Serta memberikan lagi kasih sayang dari keluarga Milih mana Kalau didampingi Semuanya didampingi Sebagai member TNC didampingi para tim bisnis Yowes itu aja teman-teman Semoga sharing ini bermanfaat Saya akan lanjut lagi ngobrol sama Ibu Anak Diam-diam aja Jadi background Sehat selalu buat anda Sukses terus ya Go Freedom Sub indo by broth3rmax